Jodoh terbaik untukku. Bab 40 Haira dan Karin yang sedari tadi hanya mendengarkan dari kamar kini keluar dan melihat apa yang terjadi. Haira jelas terkejut saat melihatkan ayah sampai mendekap suaminya erat dengan memar di pergelangan tangannya sedang kening suaminya juga bert-erha. B. Ini. Haira bingung sendiri melihat luka di pelipis suaminya. Aku gak apa-apa sayang. Biar saja dia gini sebentar. Kasihan. Ucap Askara dan Haira mengangguk. Aku udah bilang dia bukan anakku. Percaya sama aku Rin. Ucap Arka dan Karin mengangguk dengan wajah sendu. Aku bawa dia ke rumah sakit dulu. Kamu di rumah aja. Tolong percaya sama aku sekali lagi. Arka kembali berucap dan Arka kembali mengangguk. Arka membawa Lily ke rumah sakit bersama kedua orang tuanya. Sedangkan yang lain kini duduk di ruang keluarga. Haira membersihkan luka suaminya dan memberikan salep dan plaster meskikan ayah masih mendekapnya dan enggan melepaskan diri. Kau bisa sih Bi? Tanya Haira. Aku mau nolong dia tapi didorong. Aku gak siap. Jadi kebentur. Kekuatan orang emosi besar Bu. Aku kira dia kayak saiko. Kuat. Kayak dirasuki setan. Ucap Askara. Bi. Ada dia. Kasih Hanbi. Ucap Haira merasa iba pada Kanaya. Mungkin sebaiknya tak membahas masalah Lily lebih dulu. Askara beristikfar pelan. Karin hanya diam. Meski dirinya lega setelah tahu dia bukan anak Arka, tapi dia masih ada ganjalan besar di hatinya. Terlebih saat ini Arka pergi bersama Lily. Meski ada orang tuanya dan dia ingin percaya, tapi tetap masih ada khawatir menggelayuti hati. Kalian kenapa sih? Baik amat sama anak dedemit. Kesal Ashila. Dek. Jaga mulut kamu. Ibunya salah, tapi dia enggak. Tolong bedakan. Anak jangan dilibatkan dalam kesalahan orang tuanya. Tegur Arif. Kamu boleh marah sama orang tuanya, tapi dia anak-anak sil. Dia korban. Dia juga enggak mau ada di situasi ini. Kalau boleh milih, dia pasti milih lahir dari orang tua yang baik. Tumbuh dengan cinta dan kasih sayang. Enggak carut-marut kayak gini. Ucap Haira. Sedang Ascara sudah bangkit dan membawa Kanaya masuk. Aku tahu kamu marah, tapi lebih kontrol emosi. Untung dia enggak ngapa-ngapain kamu. Aku takut dia malah nekat balas kamu. Dianya gitu. Ucap Haira lagi. Iya. Iya. Maaf. Aku kesel karena dia bikin keributan malah dorong kamu lagi. Untung kamu enggak apa-apa. Kalau kenapa-napa aku bisa lebih brutal. Tapi kalau dia keburu pergi dan enggak aku lempar, mungkin kita enggak akan tahu kenyataannya. Ucap Ashila yang memang dalam persahabatan mereka sahabat itu sangat penting. Oke, oke. Makasih udah belain aku. Tapi lain kali lebih hati-hati bertindak ya Sil. Aku khawatir. Ucap Haira tersenyum. Ashila mengangguk. Kamu juga jangan marah Rin. Bukan aku bela Lily. Tapi di sini Kanaya memang korban. Dia butuh perlindungan. Ucap Haira. Karin mengangguk. Aku tahu. Makasih bantuannya. Makasih juga support yang kamu kasih, Rah. Ucap Karin dan Haira mengangguk sebelum menyusul suaminya ke kamar. Ada rasa yang entah apa melihat Kanaya mendekap erat Askara. Udah dikasih minum belum bi dia tadi? Tanya Haira dan Askara mengangguk. Perlahan gadis kecil itu menutup mata dan tertidur. Cocok kan jadi calon ayah. Hot Daddy. Askara menggoda istrinya dengan menaik turunkan alis. Bisa-bisanya kamu gitu di saat kayak gini. Keluh Haira. Jangan tegang sayang. Mudah-mudahan setelah ini semuanya baik. Jawab Askara. Aku udah siap Nina boboin anak kita nanti. Tuh dia aja yang bukan siapa-siapa. Nyaman sama aku. Bisa kamu Nina boboin dua-duanya sekaligus nanti. Tanya Haira. Bisa. Ada cara Nina boboin yang lebih baik dari gendong kayak gini. Nanti kamu pasti bakal takjub. Tapi, gimana? Cocok kan jadi Hot Daddy. Goda Askara. Jujur, masih agak kurang cocok. Kayak anak SMA momong ponakan atau adeknya. Cibir Haira dengan kode meminta suaminya menurunkan Kanaya sebab sepertinya gadis kecil itu sudah sangat nyenyak. Askara membaringkan Kanaya dengan hati-hati. Ada rasa sakit menjalari hati melihat gadis sekecil itu sudah mengalami hal buruk di hidupnya. Askara berharap anaknya akan memiliki hidup yang bahagia. Askara yang duduk di tepian ranjang mendekat sang istri yang masih berdiri di dekat ranjang. Dia menghujani perut istrinya dengan sambaran dan doa terbaik. Bi, apa nggak sebaiknya dibawa ke rumah sakit aja bi sekalian. Aku takut dia kenapa-napa. Badannya merah-merah. Haira memperhatikan Kanaya. Ada beberapa noda merah di badannya dan yang paling mencolok adalah pergelangan tangannya. Askara menoleh menatap Kanaya yang tertidur nyenyak. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Yang aku khawatirkan mentalnya. Kamu lihatkan tadi gimana dia meluk aku. Aku ngerasa dia kayak trauma gitu bu. Semoga dalam perlindungan Allah. Jangan sampai dia turut menanggung akibat dari kesalahan orang tuanya. Ucap Haira yang kemudian diaminkan bersama. Aku jadi penasaran gimana sih bi keluarga ibu di Surabaya. Kok kayaknya Ashila juga kalau cerita sering keki. Kalau Arka, nggak pernah bahas. Katanya nggak penting. Askara menghela nafas. Eyang itu kayak otoriter gitu kali. Segala sesuatunya itu harus pas sama kemauan dia. Cenderung melakukan apa aja demi tujuannya. Semuanya diatur. Anak-anaknya juga sama. Kecuali ibu. Mungkin karena ibu dari kecil yang rawat bukan eyang. Ibu dari kecil nggak di Surabaya tapi tinggal sama buyut di Kediri. Nikahnya juga sama ayah, sederhana. Kalau saudara-saudara ibu ya gaya hidupnya wow. Apalagi keluarganya Dion. Kak Arka mungkin agak mirip mereka. Dia akan lama di sana. Sepuluh tahun. Untung sekarang udah agak berubah. Ucap Askara. Khaira berohria. Bada isya, Arka sudah pulang bersama kedua orang tuanya. Semua sedang berkumpul di ruang keluarga. Kanaya yang sudah bangun dari tidurnya bahkan masih terus menempel pada Askara. Mungkin gadis kecil itu merasa aman bersamanya. Dia masih di rumah sakit. Untung kita bawa ke rumah sakitnya bener. Dia ternyata ada gangguan depresi yang parah. Dia pernah nyerang anaknya karena telat minum obat. Karena tadi dia ngamuk di sana, sementara dalam pengawasan dan di ruang isolasi. Dion dan keluarganya mungkin datang besok. Arka menutupnya dengan helaan nafas panjang. Semua menatap nanar gadis kecil dalam gendongan Askara yang enggan melepas dekapannya. Kanaya bahkan sama sekali tak bicara dan hanya makan sedikit. Padahal saat bertemu siang tadi di dekat air terjun, Kanaya terlihat ceria. Sungguh miris. Kayaknya dia juga trauma. Gimana? Dia nempel gini terus sama Askara. Ucap Khaira. Biar aja dulu. Kalau misalkan dari pihak Dion gak ada solusi dan Lily masih gak ada perkembangan ya berarti kita perlu minta perlindungan dan mungkin bantuan psikolog anak. Nanti kita coba konsultasi bunda. Bunda kan biasa ngurus anak kayak Kanaya gini. Ucap Askara. Semua mengangguk setuju. Tapi gimana caranya kamu yakinin Dion dan keluarganya? Tanya Ashila penasaran. Ya apalagi. Ajak aja mereka bisnis. Pasti gercep. Usaha mereka lagi gak bagus. Gampanglah nanti. Yang penting mereka disini dulu. Biar aja kena perang sekalian. Kita juga udah kena getahulah mereka. Ucap Arka. Semua menghela nafas dengan trik yang Arka ucapkan. Terdengar salah. Tapi jika hanya itu yang bisa membuat Dion hadir. Maka biarlah. Itulah yang mereka pikirkan saat ini. Punggung kamu gak apa-apa. Tanya Arka. Alhamdulillah gak apa-apa. Cuma kebentur dikit kok. Jawab Khaira. Maaf lagi-lagi aku bawa masalah buat kalian. Ucap Arka lagi. Masalah gak ada yang tahu datangnya. Anggap aja Allah sedang sayang kita semua. Makanya kita diuji. Gitu kan ya bi. Khaira berucap dan meminta pendapat suaminya. Kok tanya aku. Protes Askara. Kan aku ilmunya dari kamu bi. Jawab Khaira. Yaudahlah terserah. Gitu kira-kira. Masalah gak tahu datangnya. Kalau masalah udah permisi kayak tamu yang gak usah dibukain pintu. Kesal Khaira. Yang lain tersenyum tipis. Kok jadi sewot? Tanya Askara. Kamu nyebelin. Tinggal jawab iya apa susahnya sih. Khaira masih kesal. Yaudah. Aku pamit tidur dulu. Udah ngantuk. Ucap Khaira lagi. Bu. Kamar tamu? Khaira pakai ya. Khaira meminta izin mertuanya. Bu Ambar bingung harus menjawab apa. Sementara yang lain jelas paham jika ini adalah kekebalan Khaira yang dengan niat mengerjai suami bucinnya. Ngapain tidur kamar tamu? Tanya Askara. Khaira tak menjawab dan sudah masuk ke dalam kamar tamu. Kanaya sama eyang dulu ya. Askara menyerahkan kanaya pada sang ibu dan kemudian menyusul sang istri. Untung saja kanaya menurut. Sayang. Aku cuma bercanda. Biar suasananya gak terlalu tegang. Pindah kamar yuk. Askara mencoba membujuk sang istri. Aku mau tidur disini aja deh. Jawab Khaira. Kalau kamu mau tidur di kamar ya silahkan. Disini ya silahkan. Ucap Khaira enteng. Astagfirullah. Ucap Askara. Namun baru saja dia akan melangkah mendekati istrinya. Ponselnya berdering. Panggilan dari Bima. Khaira jelas menoleh menatap suaminya. Askara selalu mengaktifkan mode loudspeaker saat ada telpon masuk dan dia bersama istrinya. Askara lebih dulu bertukar salam dengan Bima. As. Gini. Aku bingung. Jadi aku nelpon kamu. Sekarang di studio ada Hanum. Boleh gak kalau dia pakai kamar belakang buat dia sementara. Soalnya Erik ngelarang aku nerima dia. Gimana dong. Aku gak tega. Aku denger katanya dia hamil di luar nikah sama om om dan diusir dari rumah. Tapi tetap aja aku gak tega. Dia perempuan bro. Hamil pula. Ucap Bima. Askara dan Haira saling pandang. Mereka bahkan baru tahu jika Hanum diusir dari keluarganya. Lalu bagaimana dengan Baharudin? Apa pria itu tak bertanggung jawab? Kehidupan memang tak bisa ditebak alurnya. Seiring suka ada duka yang mengiringi. Ada sebab dan akibat. Seperti yang Hanum alami. Kesalahannya akibat keserakahan dan tidak bersyukur membuatnya jatuh kian dalam. Hamil di luar nikah tanpa pertanggung jawaban hingga diusir oleh keluarganya sendiri. Askara tak bisa mengambil keputusan sendiri untuk masalah Hanum yang berharap diterima di studio. Bahkan Erik yang sepupunya saja enggan. Mungkin terlalu kecewa karena perbuatan yang memanglah mencoreng nama baik keluarga. Askara menatap Haira yang seperti berpikir meski istrinya itu tak melakukan pergerakan berarti dan tetap berada di tempatnya. Askara pun sebenarnya tak tega pada Hanum, terlebih dia sedang hamil. Tapi dibanding rumah tangganya dipertaruhkan, dia tak bisa berbuat apapun. Gimana As? Tanya Bima di seberang sana. Haira akhirnya mengangguk. Izinkan dulu. Ucapnya. Askara masih hanya diam dan menimbang apakah harus menerima Hanum seperti yang istrinya katakan. Izinkan dulu. Kita bahas setelah ini. Ucap Haira lagi ketika melihat ada keraguan dalam sorot mata sang suami. Izinkan dulu untuk malam ini. Udah malam. Kasihan. Besok kita bahas lagi. Ucap Askara. Tapi entar gimana kalau Erik marah bro. Ini dia belum balik studio. Ucap Bima. Dia sebenarnya bingung antara larangan Erik namun tak tega. Bilang aja sama dia, Bu Haira yang ngasih izin. Mingkem dia pasti. Ucap Askara yang membuat sang istri melotot. Sepertinya Askara masih saja menyimpan cemburu pada sahabatnya itu sebab menyimpan rasa pada istrinya. Bima tertawa di seberang sana. Udah. Gitu aja. Besok kita bahas. Tapi inget, pulang kamu. Jangan tidur di sana kalau gak mau makan terong bengkak. Sialan. Aku gak gila kali. Cuma aku kasihan aja. Dia zong bro. Gak bawa apa-apa. Ucap Bima. Yaudah kalau gitu. Aku mau tutup studio terus pulanglah. Serem amat. Assalamualaikum. Ucap Bima dan panggilan berakhir setelah menutup salam. Askara menatap istrinya dan mendekatinya. Sedang Haira sudah berbaring di ranjang kamar tamu ini. Sayang. Panggilnya mesra. Haira menatap Askara penuh tanya. Terong bengkak. Terong jenis baru apa gimana itu bi. Baru denger. Terongnya gendut gitu. Haira bertanya polos. Askara bingung juga menjelaskan. Jika dijelaskan jujur, pasti istrinya marah. Tapi ada rasa menggelitik saat Haira menyebut terong gendut. Dia kemudian turut berbaring dan berhadapan dengan sang istri meski dirinya berada di tepian. Haira menggeser sedikit badannya agar suaminya bisa berbaring nyaman. Askara tersenyum tipis dan membelai pipi istrinya lembut. Kok gak dijawab Bi? Aku penasaran. Askara akhirnya menceritakan tentang kejadian Bima melihat kaki mulus Hanum. Astagfirullah. Liri Haira. Berarti Hanum parah Bi. Untung Bima gak tergoda. Askara menghela nafas. Aku suruh dia nikah biar gak halu. Kasihankan kalau setelah lihat gitu gak disalurkan. Bisa-bisa terongnya bengkak halu. Kalau udah gitu tersiksa. Kalau udah nikahkan bisa pulang. Ada istri. Astagfirullah. Ini orang. Kok bisa-bisanya diibaratkan terong coba. Bengkak lagi. Astagfirullah. Ucap Haira melebarkan mata. Askara tertawa. Jejak kode aneh kamu. Searah. Terong isi kecambah berarti. Terus disalurkan jadi biji kacang ijo dalam kapsul ajaib. Ish. Jorok ih. Ngeres kamu. Kesal Haira. Askara masih tertawa. Bi. Protes Haira. Askara berusaha mengendalikan tawa. Maaf sayang. Aku gini ketularan kamu loh. Ucapnya dan Haira mencebik. Jadi kamu ya yang nginjin Hanum tidur disana. Bukan aku. Tapi boleh tahu gak apa alasannya kamu izinin. Udah kamu maafin. Tanya Askara meskipun dia sebenarnya mungkin tahu alasannya. Pasti karena tak tega. Seburuk-buruknya dia, dia tetap manusia. Dia mungkin salah, tapi mungkin juga korban. Kalau dibilang gak terima ya gak terimalah suamiku hampir di jebak sama dia. Tapi untung gak kena. Aku marah sebagai istri. Tapi sebagai sesama manusia, perempuan dan sama sedang hamil. Aku gak bisa bayangin dia di jalan malam-malam. Biarpun simpati udah gak ada buat dia, tapi bayinya gak salah kan Bi. Aku gak bisa balas dia juga. Untuk apa? Pasti Allah gak akan diam kalau ada keburukan di dunia ini. Biarlah dulu malam ini Hanum disana. Besok kalau ada waktu kita kesana ketemu dia. Aku pengen lihat seperti apa sikapnya saat ketemu aku setelah apa yang dia lakukan. Ucap Haira. Aku udah kesel sebenarnya Bu. Tapi kasihan juga. Ucap Askara dengan helaan nafas. Kalau besok sekiranya dia ada itikat baik buat minta maaf, kita coba kasih kesempatan buat dia. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Semoga dia bisa membuka mata hatinya dan berpikir. Ucap Haira. Aku makin jatuh cinta sama kamu. Ucap Askara. Gombal. Raja Gombal. Untung ganteng. Kalau jelek tukang Gombal, enek. Ucap Haira dan membuat Askara tertawa. Ganteng emang aku. Tapi istriku cantik gak ada tandingan. Baik. Gemesin lagi. Puji Askara kali ini mencolek hidung istrinya. Haira mencebik. Aku yakin kamu punya kepedulian tinggi sejak pertama kita ketemu. Kamu juga lembut. Gemesin. Makanya aku yakin kalau aku gak salah pilih. Hati kamu juga. Cantik kayak parasnya. Gombal amat pak. Kayaknya aku gak gitu deh. Ucap Haira bernada protes. Aku gak Gombal. Tetap jadi Hairaku yang baik dan penuh kasih sayang ya bu. Aku janji aku akan jaga amanah yang kamu kasih. Aku akan setia cuma pada satu cinta. Kamu. Ucap Askara. Haira mengangguk. Aku pegang janjinya. Aku percaya sama kamu. Tapi tetap waspada. Dunia ini keras dan jahat bi. Ucapnya membalas membelai pipi suaminya. Tapi bi. Kanaya. Kanaya sama ibu. Yang lain kayaknya kesel karena ulah lili dan ditambah kenyataan kalau dia anak Dion. Jadi sama kanaya masih agak canaya masih agak cangung. Aneh. Orang tuanya troublemaker. Kasihan. Tapi bi. Lili sama Hanum. Sama kan ya bi. Diusir keluarganya. Aku jadi takut kalau Hanum jadi sama kayak lili. Kayaknya kita mesti bantu bi. Harus diarahkan biar gak salah jalan. Ucap Haira. Kita tunggu sekalian sama keputusan Dion. Kalau memang gak ada jalan, kita minta bantuan bunda. Bunda berpengalaman ngurusin orang yang kayak mereka. Mudah-mudahan menemukan jalan tobat. Jawab Askara. Bunda hebat ya bi. Sayang. Aku anaknya malah gak dapat ilmunya. Jauh. Coba kalau waktu itu keluargan gak pindah. Mungkin papa bakal balik sama bunda kali ya. Ucap Haira. Sayang. Sudah takdirnya. Gak boleh ada kata seandainya. Itu sama seperti gak menerima takdir. Syukuri apa yang ada. Aku kira ini jalan terbaik. Semua adil. Mama yang kenyataannya gak bisa hamil, bisa rawat kamu. Bisa merasakan jadi ibu. Bunda juga bahagia sekarang. Papa banyak cerita ke aku. Ternyata lebih rumit masalahnya dari yang kita tahu. Ucap Askara. Apa? Ada yang lain yang tersembunyi yang belum aku tahu. Tanya Haira. Askara menganggung. Papa awalnya gak mau nikah sama mama karena dia udah sayang dan cinta sama bunda. Cuma yang aku denger katanya nenek dulu pilih kasih. Karena mama dulu mandiri dan pendidikannya lebih tinggi, mama selalu dibanggakan dan diistimewakan. Mama pulang saat cerai sama suami pertamanya. Mama bilang akan pergi merantau. Nenek yang waktu itu sudah sakit-sakitan, gak mau kehilangan anaknya dan jadilah papa disuruh nikah sama mama. Padahal haram hukumnya menikahi dua wanita dalam satu nasab. Bunda juga tertekan. Sering nangis dan minta papa ngalah. Hanya demi status, papa nikah sama mama tapi gak pernah disentuh dan papa tetap tinggal satu kamar sama bunda. Dari sini mulai banyak masalah. Orang tuanya sendiri minta papa dan mama bercerai. Bunda yang saat itu mulai semakin tertekan, minta cerai. Sedang mama meminta hak. Papa yang merasa tersudut akhirnya bahwa kamu kabur. Dan ya, sisanya kamu tahu ceritanya. Papa melewati ujian dan perjuangan yang berat. Jadi semua mungkin sudah jalannya. Yang penting kita semua rukun sekarang. Ucap Askara. Khaira menghela nafas setelah mendengar semuanya. Kisah pelik rumah tangga orang tuanya dulu. Tahu apa pelajarannya dari kisah tadi? Tanya Askara. Apa? Tanya Khaira. Ya semua berawal dari orang tua yang tidak adil dan terlalu memaksakan kehendak. Jadi, nanti mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua yang adil. Bisa mendengarkan apa keinginan anak tanpa berpihak. Bisa menjadi penengah di antara mereka. Bisa mendidik mereka dan mengajarkan akhlak yang baik. Karena orang tua, adalah pendidikan pertama anak-anaknya. Semua berasal dari kita. Ucap Askara. Khaira mengangguk. Yang aku dengar, ibu itu pendidikan pertama anak-anaknya. Tapi baguslah kalau ayahnya juga. Soalnya di sini ilmu agama kamu lebih banyak bi. Askara tersenyum. Bagi anak, rumah itu sekolahnya. Ibu itu gurunya. Jadi kira-kira ayah jadi apanya? Tanyanya. Khaira merotasikan bola matanya ke atas seperti berpikir sebelum kembali menatap sang suami yang tersenyum lebar. Kamu kepala rumah tangga, imam, kamu yang ngarahin dan nuntun aku. Berarti pusatnya ya di kamu. Kamu kepala sekolah berarti. Siapa? Mohon bimbingannya. Ucap Khaira memberi hormat namun dengan wajah yang terkesan lucu yang membuat Askara tertawa. Aku habis nikah sama kamu. Jadi banyak gelarnya. Suami, kulkas seratus pintu, terduga bipolar, tarzan, debis yang jadi pangeran, mas suami mahasiswa. Sekarang jadi kepala sekolah. Pangkat yang membanggakan. Askara menghitung julukan yang disematkan oleh sang istri dengan jarinya. Ish. Nyebelin. Khaira mencebik memukrul pelan bahu suaminya. Tapi kemudian keduanya tersenyum dan tertawa bersama dan saling mendekap. Bi. Aku lapar. Pengen makan kebab. Ucap Khaira. Askara melepas dekapan. Oke. Aku beliin. Keluar dulu ya. Aku gak mau tidur di sini nanti. Tidur di kamar kita sendiri aja. Khaira hanya menganggup dan keduanya kemudian keluar kamar setelah merapikan ranjang yang spraynya sedikit berantakan. Kamu di rumah aja. Aku yang beli. Ucap Askara. Mau beli apa? Tanya Ashila yang baru keluar dari kamar membawa dompet. Khaira mau makan kebab. Jawab Askara. Aku aja yang beli. Sekalian. Itu Karin juga mau makan kebab katanya. Mau aku beliin ponakan-ponakan kunih. Ucap Ashila yang kemudian menatap Khaira dan Karin bergantian. Kompak amat kalian. Kalah nih aku yang udah sahabatan sama kamu sembilan tahun sama Karin yang baru kemarin. Omel Ashila. Yee. Gitu keki. Kita mana tau. Orang tiba-tiba pengen. Ikhlas gak beliin. Ngomel dulu gitu. Kesal Khaira. Oke. Nih Yara. Aku kasih tau. Dulu tuh ya kamu kalem. Giliran hamil gini. Tersinggungan. Kadang kayak singa. Yang ono dulu galak kayak singa. Hamil jadi cengeng. Baperan. Ashila menunjuk Karin yang duduk di sofa. Karin hanya tersenyum. Dia merasa bersyukur saat ini keluarga Arka bisa menerimanya dengan baik. Ini sangat jauh berbeda dengan dulu. Ashila yang dulu selalu melontarkan kalimat pedas untuknya. Kini bahkan perhatian. Karin tau. Semua berkat bantuan Khaira yang membawa pengaruh besar. Roar. Ham. Singa tuh aku. Khaira menirukan raungan singa dengan tangan akan mencakar wajah Ashila yang membuat semua tertawa pelan melihat kelakuan dua bersahabat yang selalu heboh itu. Kanaya yang semula diam bahkan tertawa karenanya membuat semua sedikit lega. Stop. Mau yang gimana kamu kebabnya. Entar antre kelamaan. Tanya Ashila. Satu kebab spesial, satu original. Kalau kamu belinya di tikungan itu jual boba. Aku mau boba satu. Jawab Khaira. Udah. Itu aja gak kurang. Tanya Ashila. Biarpun aku doyan makan juga ada batasnya kalisil. Dikira aku tempat sampah apa. Muat banyak. Kesal Khaira. Tuh kan tersinggungan. Ah elah. Yulah. Biasanya kan kamu suka tuh roti Mariam. Gak sekalian. Gitu tuh maksudku. Boleh lah. Keju ya. Tangyu onti Ashila. Jawab Khaira tersenyum lebar menyentuh dagu sahabatnya. Ashila berdeham lalu menggeram. Yang lain geleng kepala namun tersenyum lebar. Setelah yang terjadi sore tadi. Mereka mendapat hiburan hanya dengan menyaksikan obrolan dua bersahabat itu yang seringkali aneh namun lucu dan menghibur. Apa iya semuanya muat iya di perutku? Tanya Khaira. Bodoh amat muat apa enggak. Aku beli aja. Kalau enggak abis bisa makan lagi nanti. Aku tahu kamu suka bangun gentayangan makan tengah malam. Ucap Ashila yang sudah melangkah pergi. Gentayangan. Emangnya aku kuntilanak. Kesal Khaira. Kuntil emak perut buncit. Ashila meledek dengan tawa membahana di ambang pintu. Waktu terus bergulir. Suara tangiskan ayah sangat keras terdengar dari kamar Khaira dan Askara. Keduanya baru saja mengucap salam sholat tahajud ketika mendengarnya. Lanjut aja doanya Bi. Aku aja yang keluar. Aku cek sebentar. Ucap Khaira. Askara menganggup pelan Khaira melepas bawahan mukenahnya dan segera keluar. Di luar sudah ada semua anggota keluarga yang nampaknya baru bangun tidur. Mungkin terganggu karena tangisan kan ayah. Kenapa Bu? Tanya Khaira. Ibu juga nggak tahu. Tiba-tiba nangis. Ibu kasih susu. Nggak mau. Dianya merem. Mungkin mimpi buruk. Biasanya anak kalau nangis sambil merem gini, susah dieminnya. Jawab Bu Ambar. Kan ayah masih tetap menangis dengan mata terpejam tanpa tahu alasannya. Bu Ambar sudah mengusahakan cara yang biasanya ampuh, tapi terlihat tak berguna. Kenapa Bu? Askara menyusul masih dengan sarung dan koko melekat di badan. Hanya melepas peci yang sebelumnya dia pakai. Nggak tahu. Ibu juga bingung. Anak-anak ibu dulu nggak ada yang gini. Cuma memang katanya ia itu, kalau nangis sambil merem susah dieminnya. Jawab Bu Ambar. Askara menghela nafas. Sini Bu. Askara mengambil alihkan ayah dari gendongan ibunya. Semua memperhatikan Askara mendekapkan ayah dalam gendongannya. Pria muda yang akan segera menjadi ayah itu memegang puncak kepala bocah kecil yang masih menangis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilazilah yatleru ma'ismi syayun fil artli walafis sama petik terbalik iwa huwas samiul alim. Askara mengucapkannya lirih dan mengulangnya sampai tiga kali. Tangisan kanaya perlahan mulai memelan. Askara melanjutkan bacaannya dengan al-fatihah dan ayat kursi hingga kanaya tenang. Semua menatap heran. Khaira takjub menatap suaminya yang benar-benar mengagumkan. Mereka bahkan tak tahu jika ada doa untuk menenangkan anak yang sedang menangis. Itu anak orang gak beragama bisa tenang juga didoakan. Wow. Ashila berucap asal yang membuat Askara melotot padanya. Anak kecil itu masih fitrah. Suci. Semua anak lahir fitrah Islam. Agama setelahnya itu tergantung kemana orang tuanya mengarahkan. Kalau akhlak, tergantung cara didiknya. Askara mengingatkan. Semua hanya mengangguk-anggukan kepala. Kanaya kemudian perlahan membuka matanya dengan berkedip-kedip lucu. Barulah saat itu Bu Ambar mengambil alih. Biar ibu mandikan. Mungkin badannya gak nyaman. Ini anak kayaknya kemarin sore belum mandi. Ucapnya lalu membawakan ayah masuk. Kamu udah belajar cara nenangin anak juga Bi. Bisik Haira setengah menggoda. Ya iyalah. Sebelum praktek buatnya, Mesti belajar dulu. Bisik Askara membalas menggoda. Kamu ih mulutnya. Kotor. Protes Haira masih berbisik. Bener-bener calon ayah idaman kan? Hot Daddy. Tanya Askara masih membahas soal Hot Daddy seperti sore kemarin. Haira mendengus. Kamu bacain doa apa tadi As? Tanya Ashila kepo yang menginterupsi keduanya. Ya doa yang semestinya. Masak doa sebelum makan. Jawab Askara yang membuat Haira tertawa. Kamu Taurah. Tanya Ashila. Enggak. Entar belajar sama bapaknya. Atau mungkin pasrahkan sama bapaknya aja kalau anakku nangis. Boleh gitu ya Bi. Tanya Haira. Belajar lebih bagus. Ayo. Masuk dulu. Lanjutkan ritual pagi kita yang belum tuntas. Ucap Askara. Pagi gini ritual aja. Ejek Ashila. Solat Fajar. Sahut Haira dan Askara kompak. Enggak lihat apa kita udah rapi gini. Omel Haira sebelum masuk kamar menunjuk pakaian yang mereka kenakan meninggalkan Ashila yang garuk kepala. Keduanya kemudian mengambil wudu dan melanjutkan ritual pagi dengan solat fajar yang disambung solat subuh. Bi. I love you. Bisik Haira setelah berdoa. Askara sedikit terkejut karena itu bukan kebiasaan Haira. Namun kemudian tersenyum membalasnya. I love you too. Banyak-banyak malah. Jawabnya. Hormat Pak Kepala Sekolah. Eh. Mas Imam. My Perfect Husband. Calon Hot Daddy. Haira kemudian mendekap Askara. Askara membalas dekapan dengan tersenyum lebar dan merasa sangat bahagia. Setelahnya, Haira keluar kamar dan menggantikan tugas ibu mertuanya untuk memasak. Kali ini dia memasak bersama Karin dan Ashila. Setelah sarapan Haira dan Askara pulang ke rumah berganti pakaian untuk pergi ke kampus. Barulah di sore hari mereka pergi ke studio menemui Hanum seperti yang mereka rencanakan. Sementara di rumah Bu Ambar, mereka sedang menunggu kedatangan Dion dan orang tuanya. Setelah dari kampus, Askara dan Haira memutuskan akan lebih dulu mengunjungi studio. Studio bakal aku serahin sama Bima dan Eric. Aku lepas aja. Aku gak mau ada hubungan sama Hanum lagi. Ucap Askara tiba-tiba setelah diam cukup lama dan hanya fokus pada jalanan. Mendengar itu jelas membuat Haira menoleh. Itu terserah kamu Bi. Aku dukung apapun yang terbaik. Asal jangan nyesel terus nyalahin aku aja. Ucapnya. Enggak sayang. Enggak mungkinlah aku nyalahin kamu. Soal Hanum juga nanti aku gak mau ikut campur. Ucap Askara. Bima dan Eric tau gak kalau kamu hampir di jebak Hanum. Tanya Haira. Aku gak bilang apa-apa. Kalau aku cerita ke mereka aku khawatir semua yang dilakukan papa sia-sia. Bisa aja Hanum denger dan dia bilang kepabahar. Nanti malah muncul dendam dan masalah baru. Jawab Askara. Pria muda itu memikirkan jangka panjang untuk keluarganya. Tapi aku sekarang khawatir sama Bima malahan Bi. Bisa ajakan dia jadi target selanjutnya. Apalagi kayaknya Bima suka sama Hanum. Lebih gampang. Udah aku ingetin. Tapi gak spesifik ke Hanum. Aku cuma minta dia waspada dan ingetin biar dia gak jatuh cinta sembarangan. Ucap Askara. Haira tertawa mendengar ucapan suaminya. Kok kamu ketawa? Askara menatap istrinya bingung. Beruntung saja dia sudah memarkir mobil di depan studio. Waspada dan gak jatuh cinta sembarangan. Posesif banget. Kalimat itu kayaknya lebih cocok buat abang nasehati adek perempuannya. Ucap Haira. Entar buat nasehati anak. Askara tersenyum menggoda. Eish. Haira mencebik dan membuka pintu mobil. Stop. Ucap Askara yang membuat Haira menoleh dan batal turun. Dia menatap suaminya bingung. Tunggu. Biasanya nunggu dibukain pintu. Sebentar. Nyebelin. Gitu doang protes. Bagus dong gak ngerepotin kamu. Aku kan pengen kamu selalu merasa jadi ratuku yang disambut turun dari kereta kencana. Istimewa. Askara mengedipkan sebelah matanya. Genit. Gombal amat pak. Dah lah. Turun sendiri. Haira langsung turun tanpa menunggu dibukakan pintu seperti biasanya. Dan benar saja, kepalanya terbentur. Aduh. Keluhnya menggosok kepalanya yang tertutup hijab. Tuh kan ngeyel sih. Lihat tuh akibat gak nurut kata suami. Ejek Askara tapi menggosok kepala sang istri. Dulu juga keluar masuk mobil sendiri. Gak pernah kejedot pintu. Kamu nih pasti doanya jelek cuma gara-gara aku gak nungguin. Iya. Tuduh Haira. Ya gak mungkin lah sayang. Aku doa jelek. Sembarangan kamu. Askara tak terima. Haira tersenyum. Masih sakit gak? Tanyanya dan Haira menggeleng. Barulah keduanya berjalan masuk bergandengan tangan. Ehem. Ehem. Mesra amat. Gandengan mulu. Takut lepas pak. Ejek Bima yang sudah stay di sana dan sepertinya sedang menyiapkan pesanan undangan yang akan dikirim atau siap diambil. Iyalah. Limited edition ini. Gak ada duanya. Spek bidadari. Jawab Askara yang mendapat tepukan dibahunya oleh sang istri. Apa sih sayang? Bener kok. Setujukan Bim. Percaya. Dasar bucin. Ejek Bima. Halah. Bilang aja iri bro. Ejek Askara kembali. Bima menghela nafas kasar dengan mimik wajah memelas. Eh dasar nasib jombloan. Ngenes amat diiming-imingi terus. Ucapnya yang membuat Askara tertawa. Haira tersenyum lebar. Sabar Bim. Dia juga pernah ngenes kok. Tujuh tahun malah. Ucapnya yang membuat Bima tercekat dengan mulut menganga lebar dan berpura-pura cegukan. Sedang Askara kehilangan senyum. Saya doakan kamu cepat deh. Gak usah lama-lama ngenes kayak dia. Lanjut Haira. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Semoga diijabah doanya bidadari. Ucap Bima dengan kedua tangan mengusap wajahnya. Askara melotot dan meraup wajah sahabatnya dengan telapak tangan. Alhamdulillah. Udah gak ngenes. Udah ada gandengan. Ejek Askara selanjutnya memamerkan dirinya menggandeng tangan sang istri dan kemudian merangkul bahunya. Bima mencebik kesal. Sedang Haira mencubit gemas pinggang suaminya. Oh ya Bim. Kamu sendirian aja. Tanya Haira sebab dia hanya melihat Bima dan tak ada siapapun selain dirinya. Ada bu eh mbak. Hanum di belakang lagi packing undangan. Kalau Erik, lagi mandi. Dia baru balik motret. Jawab Bima. Haira hanya mengangguk-anggukkan kepala. Oh ya As. Gimana dong? Suasana mendadak horor di studio. Erik udah kayak mau makan orang kalau lihat Hanum. Itu urusan keluarga mereka. Jangan ikut campur. Jawab Askara. Tapi kasihan juga bro kalau keluarganya semua gak peduli. Harusnya mereka bantu biar itu lakinya tanggung jawab. Masak anaknya dibiarin lahir tanpa bapak. Kan kasihan. Ucap Bima. Haira menatap Askara yang menghela nafas. Ya kita bisa apa? Kita bukan siapa-siapanya. Kasihan sih kasihan. Tapi gimana ya? Aku gak punya jawaban yang tepat. Ucap Askara. Sama. Gak dibantu kasihan. Kalau bantuin entar dikira bapaknya, disuruh nikahin bahaya juga. Ucap Bima. Cukup lama Haira dan Askara di studio, tapi Hanum sama sekali tak menampakkan batang hidungnya. Bahkan sampai Askara selesai membahas soal studio bersama Erik dan Bima. Hanum kok gak kelihatan. Tanya Haira. Iya-iya. Ngapain dia? Jangan-jangan kenapa-napa lagi. Ucap Bima. Dia curiga terjadi sesuatu pada Hanum. Mungkin sedang merenung. Tadi aku kupas habis, udah dijemur, sekarang nunggu kering. Besok digoreng. Ucap Erik. Emang kamu kira dia kerupuk habis dijemur digoreng. Bima menggelengkan kepala menatap Erik. Harusnya kamu bantu dia kanrik. Dia keluarga kamu. Ucap Askara akhirnya membuka mulut. Ya karena kalian gak tau apa yang dia katakan ke orang tuanya. Bisa-bisanya dia nyalahin orang tuanya karena ngirim dia kepondok padahal dia pengen bebas. Dia pengen hidup kaya dan bosen jadi orang biasa aja. Anak gak tau diri. Kesal Erik. Askara dan Haira saling pandang. Tak tau jika masalahnya bisa sampai seperti itu. Sedangkan Bima menelan ludah mendengar ocehan sahabatnya. Di pesantren dia gimana as? Kan satu pesantren sama kamu. Tanya Bima. Askara menggeleng. Aku gak kenal. Baru kenal ya kapan hari karena dia nyapa duluan. Baru tau juga kalau ada sepupu Erik. Aku aja bingung waktu disapa. Kan tempat santri juga cowok cewek beda tempat bro. Gak pernah ketemu. Entah dia kenal aku dari mana. Jawab Askara. Percuma emang tanya cewek ke Askara. Hadeh. Keluh Bima. Askara hanya mengendikkan bahu acuh. Sedang Haira hanya menyimak. Tapi bro. Seenggaknya keluarga bantu dia meminta pertanggung jawaban. Kasihan dong bro. Meski dia salah juga. Tapi ada anaknya yang gak dosa apa-apa. Ucapnya. Erik terdiam sejenak dan nampak berpikir. Aku tau kamu suka sama dia. Kamu mau nikahin dia. Tanyanya. Bima yang sedang minum sampai menyemburkan air di dalam mulutnya. Bima melotot. Bima melotot. Sialan. Siapa yang nyangkul? Siapa yang disuruh nutup lobang bro? Nyari penyakit. Bisa dibunuh bapak emak di kampung. Pamit ke Jakarta nyari ilmu sambil kerja malah nikahin orang hamil duluan. Cari mati. Keluh Bima. Ya harusnya yang tanggung jawab ya yang onolah. Yang udah nyangkul. Yang udah nanam biji. Ngapa jadi aku? Kesal Bima. Erik menghela nafas dan mengacak rambutnya. Gue stres. Masak gue yang disuruh nikahin buat nutup aib. Kan gila. Tanyanya. Kok bisa? Tanya Askara dan Bima kompak kemudian saling pandang. Yang gak bisalah. Orang ibu kamu bahkan nyusuin Hanum. Hanum sendiri yang cerita kalau dia menyusu dari ibu kamu waktu adek kamu meninggal setelah lahir. Ucap Bima. Itu betul. Cuma masalahnya, aku anak adopsi. Ucap Erik tertunduk. Askara dan Haira menghela nafas, berpikir jika di sekitar mereka ada banyak sekali drama keluarga. Sedang Bima melongo tak percaya. Mas Erik gak perlu khawatir. Aku gak bakal biarin kamu mempetanggung jawabkan yang bukan perbuatan kamu. Saya juga mau minta maaf ke Bu Haira dan Mas Askara. Mungkin kalian sudah tahu kalau saya sudah melakukan kejahatan terhadap kalian. Ucap Hanum yang tiba-tiba muncul. Maksudnya. Tanya Bima tak mengerti. Aku masukkan pil haram ke minuman yang Mas Askara minum dan mungkin Bu Haira yang kena efeknya. Jawab Hanum. Yang kena efeknya, tuh. Askara menunjuk tanaman palam yang diletakkan di sudut ruangan. Tanaman itu yang minum. Makanya gemuk. Bukan saya. Saya udah tahu sejak awal, makanya gak minum. Jawab Askara. Aku minta maaf. Tapi tenang aja, setelah ini kalian semua akan hidup damai. Saya bakal pergi jauh dari sini. Ucap Hanum. Kamu mau kemana? Ada tujuan. Tanya Haira. Hanum menganggup dan tersenyum tipis. Aku sudah berbuat jadi harus bertanggung jawab. Mas Erik tenang saja. Aku akan menikah dengan Pak Bahar kemudian pergi ke kampung halamannya di Kalimantan. Jawab Hanum. Setelah ini saya akan pulang dan mengabarkan pada orang tua saya. Sekalian pamit. Ucap Hanum. Askara dan Haira merasa lega jika memang ada solusi dari masalah Hanum. Semoga masalah Lily juga memiliki jawaban serupa. Di rumah keluarga Askara. Suasana sangat berbeda. Ada ketegangan yang terjadi. Di sana sudah ada Asri beserta suaminya yang datang dengan Dion dan adiknya, Diana. Sedangkan ayah sudah diajak masuk oleh Karin demi keamanan dan kesehatan mental anak itu. Jadi kalian nipu kita buat datang ke sini. Asri bersumut-sumut dengan tangan bertolak pinggang di depan adiknya. Jangan marah ke ibu Budhe. Kan yang nelpon aku. Ucap Arka. Lagian nih ya Budhe. Maaf kalau Ashila menyinggung. Keluarga Budhe, apa ada yang mau injek rumah ini kalau bukan pas butuh cuan? Ya makanya kita pakai trik itu biar kalian mau kesini. Kesal Ashila. Sialan ini anak. Kurang didikan apa. Kesal Asri. Ajari anak kamu itu sopan santun. Asri menuding bu ambar.